Pemilih serentak tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh melakukan perekaman EKTP terhadap ratusan pemilih potensial atau pemilih pemula. Perekaman EKTP ini dilakukan di sejumlah sekolah yang ada di Kota Payakumbuh. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh jemput bola dengan melakukan perekaman EKTP ke sekolah-sekolah di Kota Payakumbuh. Perekaman tersebut dilakukan agar pemilih potensial atau siswa yang akan berusia 17 tahun saat hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang, tidak kehilangan hak pilih mereka. Terkait perekaman tersebut, pihak sekolah terus mendukung upaya percepatan yang dilakukan di Suduk Capil, sehingga nantinya tidak ada lagi siswa yang telah berusia 17 tahun, akan tetapi tidak bisa memberikan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP. Upaya untuk mendukung perekaman EKTP, pihak sekolah rutin melakukan sosialisasi kepada siswa, sebab EKTP menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi pemilih pada pemilu serentak tahun 2024. Pihak sekolah juga mengapresiasi pelayanan jemput bola Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain untuk kebutuhan pemilu, Kartu Identitas atau KTP juga memiliki banyak kegunaan. Ya, sebagai salah satu syarat untuk bisa menggunakan hak pilihnya di 2024 nanti. Mereka sangat antusias sekali, karena ini banyak bantuan juga dari Capil. Biasanya mereka pembuatan EKTP ini kan langsung ke Capil, tapi hari ini sudah datang ke semua sekolah, jadi mereka sangat antusias sekali untuk memiliki KTP. Pihak sekolah berharap pelayanan perekaman EKTP dengan jemput bola ini bisa dimanfaatkan oleh ratusan siswa yang ada di sekolah untuk melakukan perekaman, sebab mereka tidak perlu lagi mendatangi kantor di Suduk Capil untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Dalam pelayanan perekaman EKTP ke sekolah di Suduk Capil menurunkan satu udit kendaraan layanan mobile, sehingga jelang pemilu 2024 mendatang tidak ada lagi pemilih pemula atau pemilih potensial yang belum melakukan perekaman EKTP. Dari Kota Payakumbu, demikian laporan Edward, TVRI, Sumatera Barat.